Hai teman-teman cemilan ini cuman dari nasi putih kemudian telur daun bawang dan sedikit lombok yuk sekarang kita lihat bagaimana cara membuat cemilan super simple ini dan bahannya pun sangat mudah kita dapatkan ini dua butir telur sudah saya pecahkan teman-teman di dalam mangkuk kemudian saya kasih garam secukupnya aja ya sesuai selera kemudian saya kasih lada bubuk juga sesuai selera dan kaldu bubuk sesuai selera juga mau pakai kaldu ayam sapi atau jamur lalu ini daun bawang sudah saya rajang dan sedikit lombok juga sesuai selera kalau suka pedas banget silahkan lomboknya diulek dan jumlahnya ditambahin dari yang saya contohkan ini sekarang ini kita kocok seperti biasa aja kalau seperti biasa kita mau mendadar telur ya dikocok lepas aja seperti ini oke kalau sudah selesai dikocok sekarang tinggal kita masukkan nasi saya pakai nasi putih ini sekitar dua centong teman-teman lalu diaduk rata nah teman-teman kalau sudah dicampur rata dengan nasi seperti ini ini sudah siap untuk kita masak sekarang saya sudah panaskan minyak goreng sedikit aja di teflon kemudian tinggal kita tuang per satu sendok makan seperti ini teman-teman ya ukurannya oke ini yang terakhir nah ini kita masak sampai nanti dia kemudian tinggal kuning kecoklatan selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah matang sekarang kita angkat dan ini kita tiriskan dulu ya setelah ditiriskan sekarang bisa kita sajikan ini enak banget teman-teman dimakan buat cemilan kalian juga bisa kreasikan resep ini dengan menambahkan potongan sosis di dalam adonan tadi nah ini juga selain untuk cemilan cocok juga untuk dijadikan sebagai menu bekal anak sekolah tapi tidak perlu dikasih lombok ya kalau untuk anak-anak oke teman-teman semoga resep ini menginspirasi kalian jangan lupa subscribe channel ini supaya saya tambah semangat upload resep setiap hari untuk kalian sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum wr. wb selamat menikmati selamat menikmati